Hai guys, kali ini aku mau ajak kalian unboxing parfum terbaru aku Yang pertama aku ada bakarat dari Maison Francis Gurdjian Jadi ini dia guys packagingnya, terlihat mewah dan elegan Dengan tampilan tulisan gold dan merah di atas kotak putih ini Ayo kita langsung unboxing aja ya Perfume ini diluncurkan pada tahun 2015 dan masuk ke dalam kategori Amber Floral Fragrance Dan ini dia packaging botolnya, terlihat sangat mewah dengan kombinasi merah dan gold Dan detail favorit aku ada chandelier di bagian belakangnya Brand logo pada tutup botolnya ini juga menambah kesan mewah dan elegan Pada top knotnya ada saffron dan jasmine Middle knot ada amber wood dan amber grease Dan pada base knotnya ada viresin dan seder Aroma yang dominan pada perfume ini adalah sweet dan woody Tercium seperti aroma cotton candy yang manis dan juga elegan Kemudian disusul dengan aroma woody dari amber dan seder Perfume ini tercium sangat mewah dan berkelas Serta perfume ini juga sangat long lasting dan strong Jadi aku saranin pemakaiannya 1-2 spray aja udah cukup ya guys Selanjutnya ada Alarose dari MFK juga Aku suka banget sama packaging perfume ini Karena ada detail roses pada kotaknya Perfume ini launching pada tahun 2014 Dan masuk ke dalam kategori Floral Fragrance Oke guys kita langsung unboxing aja ya Jadi ini dia packaging botolnya Bener-bener elegan dan sangat manis Dan ini detail yang bener-bener aku suka Ada detail rose pada bagian belakangnya Pada bagian top knotnya ada Calabrian Bergamot dan juga California Orange Middle knot ada Bulgarian Rose, Grass Rose, Violet dan juga Magnolia Dan pada base knotnya ada Sedar dan Mas Ketika pertama kali disemprotkan Aroma yang keluar adalah aroma rose yang lembut dan juga elegan Tercium sangat fresh dan juga clean Jadi ini sangat cocok buat kalian yang feminim Dan juga sangat cocok buat kalian yang tidak suka menarik perhatian Tapi juga orang-orang akan tetap notice dengan aroma yang kalian pakai Karena aroma rose pada perfume ini sangat light dan juga sensual Terima kasih telah menonton! Oke guys sampai disini dulu ya video kali ini Semoga kalian suka dan juga bisa jadi rekomendasi buat kalian ya Thank you for watching And bye!